Terima kasih pemerintah masih bersama netizen pertanyaan Ustadz menjawab Pemerintah sekalian ini pertanyaan selanjutnya dari Bu Amalia di Surabaya Beliau bertanya bagaimana Ustadz kalau dalam Al-Quran yang diperintahkan korban itu adalah Masing-masing orang seperti di Al-Quran Jadi apakah ini sementara ada di dalam hadis juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW berkorban satu untuk dirinya Bagaimana sesungguhnya jumlah hewan korban yang harus kita korbankan Pemerintah selanjutnya Bu Amalia dimulaikan Allah Bagi seorang yang hendak berkorban Maka cukup baginya menyembelih seekor kambing untuk dirinya Termasuk juga keluarganya Sedangkan untuk seekor jadi kalau jumlah hewan korban yang untuk kita korbankan Yang disariatkan adalah yang pertama cukup baginya menyembelih seekor kambing Ya seekor kambing untuk dirinya termasuk keluarganya Sedangkan seekor sapi itu mencukupi untuk tujuh orang Ini juga ada yang bertanya apakah boleh patungan Kalau dalam sapi itu boleh Seperti contohnya di dalam khatis riwayat muslim dijelaskan Dari Jabir bin Abdullah ia berkata Kami menyembelih hewan korban bersama Rasulullah s.a.w. pada saat perang Hudaibiyah Berupa badanah untuk tujuh orang dan sapi untuk tujuh orang Badanah itu adalah untah kecil Ya untah yang kecil belum ya Dalam hadis yang lain Ya itu dari Atok bin Yasar ia berkata Aku bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansyari Bagaimana jumlah korban kalian pada masa Rasulullah Dia menyatakan menjawab bahwa pada masa Nabi Seorang menyembelih kambing untuk dirinya dan keluarganya Kemudian mereka makan sebagian Makan sebagian dan sebagian diberikan orang lain Lalu masyarakat menikmatinya sebagaimana yang engkau saksikan Hadis riwayat Ibnu Macah Nah begitu pula dalam hadis Ibnu Macah juga Yang bersumber dari Ibnu Abbas Dijelaskan bahwa Dari Ibnu Abbas ia berkata Kami pernah berpergian bersama Rasulullah SAW Bertepatan dengan Aidul Adha Lalu kami menyembelih seekor Al-Jajur Yaitu untah untuk sepuluh orang Dan satu sapi untuk tujuh orang Jadi kalau kita perhatikan hadis ini Bahwa jumlah atau berapa jumlah iwan korban itu Adalah sebenarnya satu ekor kambing Untuk satu orang dan keluarganya Nah kalau untuk sapi Ya sebagaimana kemarin juga saya sampaikan Kalau untuk sapi itu adalah Satu ekor sapi Maksimal untuk tujuh orang Tujuh orang Tujuh orang ini juga termasuk keluarganya Berarti tujuh keluarga Nah kalau seekor onta yang besar Maka itu adalah bisa Berpatungan dengan hadis Ibnu Abbas tadi Sepuluh orang Ini artinya berpatungan Nah bagaimana kalau patungan kambing Boleh gak patungan kambing Seperti anak-anak sekolah itu Biasanya diambil dipungut patungan Lalu dikumpulkan setelah itu Dibelikan kambing dipotong Apakah ini juga bisa dikatakan korban? Ini belum bisa dikatakan korban Tapi ini dikatakan sebagai latihan korban Jadi latihan korban Karena dia untuk melatih Anak-anak itu mempunyai jiwa Ingin berkorban Jadi itu Yang kedua tentang Ada juga pertanyaan dari Pak Ahmad Yaitu Bolehkah korban dengan cara arisan? Pemirsa sekalian Arisan ini adalah Kegiatan menabung Dan akad perjanjian Pinjam meminjam Biasanya kan seperti itu Yang saling merelakan Antarodin gitu ya Jadi biasanya Dan ini termasuk Mu'amalah duniawiah Yaitu hubungan sesama manusia Dan kegiatan semacam ini Dilakukan Boleh dan tidak dilarang Nah kalau sudah ada kesepakatan Bahwa kita arisan Upamanya arisan Sepuluh orang Atau arisan Tujuh orang Arisan tahun ini Ini apa arisan Bayar Tahun ini Korban musawarah Si A Lalu tahun berikutnya Nanti si B Dari uang arisan itu Nah kalau hal semacam itu Dibolehkan sepanjang ada Komitmen Dan tidak mengandur Unsur Unsur riba Jadi karena kegiatan arisan itu Diberbolehkan Maka itu Dibolehkan Dibolehkan untuk Melakukan hal tersebut Yaitu dengan Cara itu Lalu pertanyaannya Kapan waktunya Penyembelian Hewan korban tadi Ya ini Bapak Ibu Dan Bapak Bapak Ibu Yang dirahmatin Allah Perlu kita perhatikan Bahwa waktu penyembelian Hewan korban Itu adalah Setelah kita Melaksanakan Solat Aydul Atkha Tanggal Sepuluh Tul Kijah Sampai Kepada Hari Tashrik Yaitu tanggal Sebelas Dua belas Dan Tiga belas Tul Kijah Hal ini Sebagaimana Dijelaskan dalam Hadis Riwayat Ahmad Yang bersumber Dari Jabir Bin Mut'aim R.A. Bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Semua Hari Tashrik Adalah Waktu Penyembelian Hewan Korban Jadi Dengan demikian Bisa diketahui Bahwa Kalau Menyembelihnya Sebelum Pernah terjadi Ada seorang Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dia pergi Sholat Eid Tapi Karena istrinya Di rumah Kambingnya ini Sudah dipotong Istrinya Lalu dia pulang Dari sholat Eid Kambingnya sudah Dipotong Istrinya Padat Belum Sulaat Belum Selesai Lalu dia Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dijelaskan Itu bukan Kambing Kambing Kurban Maka Belilah Kambing lagi Untuk Dikurban Itu termasuk Daging Daging Sotakoh Jadi Waktu Penyembelian Hewan Kurban Perlu kita Perhatikan Setelah Sholat Aydul Adha Sampai Hari Tasrik Yaitu Tanggal 13 Dul Hijjah Nanti Terima kasih Pemirsa Melaksanakan Ibadah Kurban Sesuai Dengan Ketentuan Yang Diajarkan Dihar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terima kasih Bila Itaufik Balitayah Nasrum Nalla Bapak Tulkwarib Bapak Seri Muminin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tipimu Cerdas Mencerahkan Ketek Muminin Meseler